Pengantar kisah para Rasul Kisah para Rasul adalah lanjutan buku kabar baik yang disampaikan oleh Lukas. Tujuan utama kisah para Rasul ialah menguraikan mengenai bagaimana pengikut-pengikut Yesus dengan pimpinan roh Allah menyebarkan kabar baik tentang Yesus di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8 Buku ini adalah cerita tentang pergerakan Kristen yang dimulai di antara orang Yahudi lalu meluas menjadi suatu agama untuk seluruh dunia. Penulis buku ini merasa perlu pula meyakinkan para pembacanya bahwa orang-orang Kristen bukanlah suatu bahaya politik subsversif terhadap kerajaan Roma Tetapi bahwa agama Kristen merupakan penyempurnaan agama Yahudi Kisah para Rasul bisa dibagi dalam tiga bagian Di dalam ketiga bagian itu nampak meluasnya wilayah di mana kabar baik tentang Yesus disiarkan dan gereja didirikan Pertama, permulaan pergerakan Kristen di Yerusalem setelah Yesus terangkat naik ke surga Kedua, perluasan ke daerah-daerah lain di Palestina Dan ketiga, perluasan yang lebih besar lagi ke negeri-negeri di sekitar Laut Tengah sampai sejauh Roma Satu hal yang khas dan penting dalam buku kisah para Rasul ini ialah pekerjaan roh Allah Yang datang dengan kuasa ke atas orang-orang percaya di Yerusalem pada hari Penta Kosta Di dalam seluruh peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam buku ini Nyatalah bahwa roh Allah itu terus-menerus memimpin dan menguatkan gereja beserta pemimpin-pemimpinnya Berita yang diajarkan oleh agama Kristen pada masa-masa permulaan ini Diringkaskan dalam sejumlah khotbah Peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam buku ini menunjukkan pula betapa berkuasanya Berita itu di dalam kehidupan orang-orang Kristen dan di dalam ikatan persaudaraan gereja Berita terO'an